Secara awam, kenaikan ini akan dimaknai seperti apa oleh masyarakat kita, Pak Yustinus? Ya, lagi perokok yang memang masih mampu membeli, tentu tidak akan berhenti merokok atau mungkin akan diturun dengan produk yang lebih murah. Berapapun harganya diajabanin itu ya? Bisa tidak sebetulnya kenaikan harga rokok ini mengubah kebiasaan perokok yang tadinya adiktif ya, kemudian juga berkurang, Pak? Belum sampai ke sana, tapi saya mau katakan begini, kita sekarang ini ada menganggapan seolah-olah harga rokok kita itu murah. Oke. Nah, saya pernah menghitung rokok merek-merek global, merek-merek internasional, kita ambil, dibandingkan harga dengan pendapatan per kapita, ilmi saya itu termasuk paling tinggi. Oh iya? Ya, karena per kapita kita rendah income-nya, sehingga porsi dari income untuk membeli rokok termasuk tinggi. Termasuk tinggi ya? Oke, artinya Anda ingin menyampaikan bahwa kenaikan ini mau nggak mau mencekik petani tembakau? Iya, dari hulu itu petani tembakau, di tengah itu adalah para buruh, lalu pengecer sampai dekat akhirnya. Oke. Skenario pemerintah itu apa, ini belum cukup jelas. Oke. Tenaga manusia ini harus digantikan dengan mesin yang lebih efektif dan efisien. Satu mesin itu bisa menggantikan 6.000 orang. Satu mesin menggantikan 6.000 orang? Halo sahabat, jumpa lagi bersama dengan Abraham Silaban. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu kenaikan harga eceran rokok. Barangkali banyak orang yang sudah tahu ini, ini sengaja diangkat untuk memberikan satu perspektif apa dibalik ini semua. Tentu saja dengan seorang ahli di bidangnya, yaitu analis kebijakan fiskal, pakar ekonomi, kemudian juga analis perpajakan. Pak Yustinus, apa kabar Pak Yustinus? Kabar baik Mas. Asik berbincang dengan beliau karena akan memberikan informasi yang detail saya pikir, punya banyak data tentang ini semua. Apa yang terjadi tahun 2020, adakah domanis bagi orang-orang yang tidak menyukai rokok, pahit bagi orang yang mencintai rokok? Harga rokok eceran naik 35 persen, Pak Yustinus. Ya, saya sendiri bukan berokok, tapi kalau melihat ini dari kebijakan fiskal, memang kenaikan untuk tahun ini terlampu tinggi. Jadi tidak memperhitungkan situasi, kondisi, termasuk tekanan ekonomi, lalu kompleksitas dari industri rokok itu sendiri hulu ke hilir, termasuk agak kontradiktif dengan tujuan merintah yang sekarang sedang mengenai investasi, memunjukkan pertumbuhan, dan sebagainya. Di sisi lain saya sepakat, ini mau dikatakan apapun, industri yang memang harus dibatasi. Tetapi kita itu kan belum punya satu roadmap, peta jalan yang komprehensif. Bagaimana masa depan industri ini dikaitkan dengan tiga aspek. Aspek ketenaga kerjaan, lalu aspek penerimaan, dan kesehatan. Kita mau memilih yang mana, lalu seperti apa roadmapnya, ini yang tidak jelas. Barangkali secara umum juga bisa dijelaskan. Dan dampak naiknya harga rokok ini, selain kemudian membawa berita bahagia bagi orang yang tidak menyukai rokok, seperti apa Pak? Iya, jadi perlu saya jelaskan dari data. Sebenarnya prevalensi merokok itu sudah turun. Jadi kejadian orang merokok turun. Meskipun di segmen tertentu itu naik, misalnya remaja. Tetapi secara umum turun. Itu yang perlu kita ketahui. Artinya pengendalian sudah cukup bagus. Nah, DJNB juga sudah berhasil melakukan pengawasan yang efektif. Misalnya pabrik rokok, 10 tahun lalu itu ada sekitar 4 ribu. Sekarang tinggal 700. Berarti ada turunan yang signifikal. Lalu rokok ilegal. 5 tahun lalu itu masih 11 persen, sekarang tinggal sekitar 7 persen. Nah, itu backgroundnya. Nah, jumlah miliar batang yang diproduksi setahun itu juga sebenarnya stagnan. Iya. Sekitar 340 miliar batang setiap tahun. Oke. Itu besar sekali memang. Nah, pengendalian kami mengatakan 5 tahun terakhir, kalau kenaikan tarif cukai rokok itu moderat, justru pertumbuhan penerimaannya bagus. Oke. Sebaliknya, ketika eksesif, naiknya terlalu tinggi, penerimaan tidak tumbuh tinggi. Nah, ini yang perlu didalami pemerintah. Jangan sampai tujuannya tidak tercapai karena salah mengidentifikasi. Tujuannya jelas untuk menambah penerimaan dari sektor cukai untuk segmen perpajakan kita ya, untuk negara ini. Tapi bisa saja ini kontraproduktif? Iya, bisa kontraproduktif. Karena ternyata permintaan pada rokok sudah tidak inelastis lagi. Artinya, sekarang itu ada perilaku dari perokok, ketika ada kenaikan cukai, dia berpindah ke produk yang lebih murah. Artinya, tujuan pengendalian tidak tercapai. Yang kedua, naiknya jumlah rokok ilegal. Ilegal itu karena cukai palsu, lalu juga impor ilegal. Berarti ada alternatif lain dari pengguna rokok ya, ataupun perokok ini sesungguhnya ya. Misalnya, mereka bisa saja vape misalnya, atau kemudian mereka cari rokok-rokok yang dengan harga murah, lebih rendah. Dan itu gampang didapatkan, Pak. Itu gampang didapatkan. Maka, pemerintah harus jelas. Kalau mau pengendalian, instrumennya kan ada. Itu cukai betul. Tetapi sejauh mana cukai ini efektif untuk menurunkan jumlah perokok. Ini kan harus diteliti. Data yang akan berbicara gitu ya. Artinya semangatnya bisa saja ada tujuan mulia di balik ini. Menurunkan ataupun mengendalikan jumlah perokok. Yang jelas kan perokok ini kan membahayakan kesehatan. Itu jelas dari aspek kesehatan bahwa ini sangat merugikan. Tapi di satu sisi, bahwa ini juga menjadi pemasukan buat negara kita, buat devisa kita ya. Nah itu, problemnya kan itu. Pemerintah masih butuh cukai rokok untuk menutup penerimaan, termasuk untuk BPJS kesehatan. Sementara kita tidak pernah ekstensifikasi objek cukai baru. Nah kalau mau menekan rokok misalnya, ya silahkan lakukan. Tetapi kalau menurut saya, karena akan ditekan terus penerimaannya makin sedikit, tambahlah objek lain yang sudah membahayakan masyarakat, tetapi selama ini belum diatur. Artinya kalau menurut Anda secara awam, kenaikan ini akan dimaknai seperti apa oleh masyarakat kita, Pak Yustinus? Ya, bagi perokok yang memang masih mampu membeli, tentu tidak akan berhenti merokok, atau mungkin akan diturun ke produk yang lebih murah. Nah sekarang... Berapapun harganya diajabanin itu ya, karena makanya harus ada literasi. Literasi itu bukan dengan cara disinsentif dengan tarif. Tadi ada sosialisasi, penyeluruhan, dan lain-lain itu harus dilakukan juga. Oke, oke. Di sisi lain, faktor apa lagi yang berpengaruh terhadap masyarakat dengan kenaikan harga rokok ini, Pak? Ya, tentu mereka bisa berganti ke hal yang lain, atau bisa berhenti sama sekali. Yang dikhawatirkan kan pengawasan yang belum efektif bisa menaikkan tadi volume rokok yang ilegal. Nah ini yang harus dilakukan oleh Dijen Bia Cukai, ekstra pengawasan menurut saya. Bisa tidak sebetulnya kenaikan harga rokok ini mengubah kebiasaan per rokok yang tadinya adiktif ya, kemudian juga berkurang, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi saya mau katakan begini, kita sekarang ini ada menganggapan seolah-olah harga rokok kita itu murah. Oke. Nah, saya pernah menghitung ya, rokok merek-merek global, merek-merek internasional, dijual-perjual belikan di banyak negara, kita ambil, dibandingkan harga dengan pendapatan per kapita, Indonesia itu termasuk paling tinggi. Oh iya? Iya, karena per kapita kita rendah income-nya. Sehingga, porsi dari income untuk membeli rokok termasuk tinggi. Termasuk tinggi ya? Termasuk tinggi. Jadi, artinya harga rokok dengan naik 35% itu bisa dibilang sedikit membebankan ya, bagi per rokok, bagi ekonomi mereka termasuk. Iya, saya kira emang ini kenaikan yang cukup sendiri. Kan, saya khawatir begini, jangka pendek, kalau industri tertekan, komeritas ini sedang struggle mau dorong pertumbuhan, apa yang harus dilakukan? Karena ini menjadi kontradiktif. Satu sisi pengen growth-nya naik, tetapi ada yang ditekan, dengan sangat eksesif gitu ya. Oke. Padahal kita belum punya roadmap. Satu, di Hulu, bagaimana switching dari pertanian tembako ke produk lain. Sedangkan satu kilogram tembako itu paling mahal dibanding barang pertanian yang lain. Nah, sekarang kan susah, kalau nggak ada insentif. Masuk bisa memaksa, memindah petani tembako jadi petani kedeli atau jagung yang tidak mau mereka. Lalu dipabrikan juga sama. Bagaimana menggantikan buruh itu dengan pekerjaan lain yang layak, sepadan dengan yang mereka dapatkan sampai pengecer. Oke, artinya Anda ingin menyampaikan bahwa kenaikan ini mau nggak mau menceki petani tembako? Iya, dari Hulu itu petani tembako, di tengah itu adalah para buruh, lalu pengecer sampai tingkat akhir. Nah, skenario pemerintah itu apa ini belum cukup jelas. Oke, yang banyak publik belum ketahui adalah kenaikan cukainya kan sekitar 20-an persen ya ini, dan kemudian naik di harga eceran sekitar 35 persen. Kok bisa demikian ya itu-ituannya ya Pak Yustinus? Iya, ini di rapel. Jadi tahun 2019 tidak naik karena ada event politik gitu kan. Lalu di rapel, tahun lalu diumumkan untuk 2020 akan naik HCI 35 persen, lalu tarif cukai naik 23 persen. Oke, mungkin tidak ini mempengaruhi kualitas rokok itu sendiri? Misalnya kan kita ketahui ada kader-kadarnya di sana. Saya kira emang pabrikan akan membuat varian-varian produk yang baru, tetapi kalau merek-merek sudah eksis, saya kira tidak akan diturunkan kualitas, karena sudah ada segmen penggemarnya. Jadi saya kira kalau diturunkan resikonya kan tidak laku. Maka menurut saya struggle-nya adalah bagaimana mereka membuat produk baru yang mungkin bisa menjangkau kalangan yang agak bawah. Artinya ekses yang paling terasa ataupun dampak yang paling mengena ini pada segmen rokok kretek sepertinya ya Pak ya? Rokok kretek karena buruhnya paling banyak, kretek tangan terutama. Kalau sigaret kretek mesin memang karena mesinnya produktif, tetapi persoalannya sekarang kan begini. Kalau ternyata rokok harganya makin tinggi, terus terjadi switching, perubahan perilaku dari merokok kretek tangan ke rokok mesin, itu sama juga kan membuat banyak pengangguran. Oke, dengan angka 6 juta tadi yang begitu tinggi, artinya tenaga manusia ini harus digantikan dengan mesin yang lebih efektif dan efisien. Satu mesin menggantikan 6 ribu orang? Ya, outputnya sama. Wow, luar biasa. Saya pikir ada pertimbangan lain dari para pembuat kebijakan sehingga harus memutuskan ini. Terakhir kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Pak Yustinus dari ini semua. Ya, saya berharap pemerintah ke depan lebih wise dalam membuat kebijakan fiskal. Tidak yang memperhatikan kepentingan jangka pendek, tetapi perhatikanlah tiga aspek tadi, kesehatan, yaitu pengendalian, konsumsi, tenaga kerjaan, dan penerimaan negara. Untuk kesehatan saya sepakat, tapi juga perlu dilakukan sosialisasi literasi yang baik pada masyarakat. Yang kedua, untuk penerimaan, carilah objek-obyek baru, sehingga bisa menambal ketika rokok tidak menjanjikan lagi untuk penerimaan. Tenaga kerjaan, saya harap pemerintah punya roti yang bagus untuk mendorong switching yang lebih smooth dari hulu sampai ke hilir. Oke, terima kasih Pak Yustinus untuk waktunya. Saya berharap bisa berdiskusi lagi dengan beliau yang banyak ide dan banyak pengetahuan tentang perekonomian Indonesia. Terima kasih Pak Yustinus. Terima kasih. Terima kasih.